Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...anak adalah titipan. Ya, namanya titipan pasti akan diambil lagi oleh yang menitipkannya, Bu. Saya mengerti. Tapi kenapa anak saya harus meninggalan keadaan meringku? Kenapa begitu? Bu, semua ini adalah takdir. Kalau Allah sudah berkandak, kita bisa bilang apa? Bu, sebaikan jenis Saburhan, segera kita mandikan saja. Bapak-bapak, ayo kita mandikan sekarang. Ayo, Pak. Pelan-pelan. Bapak-bapak. Pelan-pelan. 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 Masya Allah, ngeri banget Sudahlah, gak baik ngomongin orang yang sudah meninggal Lebih baik kita buru-buru mandiin Darah, ada darah Wah, iya bongkotaran darah Kenapa sampai begini? Mas, tolong ambilin kapas, mas Bapak, tetap di sini ya Saya akan panggil orang pintar untuk mengurusin tubuhnya Bapak, bagaimana darahnya? Sudah, Pak Bapak, Bapak, bisa saya dibantu untuk menggulingkan jemajah Ayo, bisa Wajib iya lillahi patarus samawati walardoh Hanipah muslimah Wa ma'ana minal musyrikin Bapak, 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 Bapak Bapak, 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 Sipah Ya Allah, ajap apa ini? Apa salah si Burhan, ya Allah? Sehingga ia begini? Aduh. Opar. Kanan, kanan. Aduh. Jangan, jangan, jangan. Oke. Go. Go. Lihat sendiri. Gebrake, goblok. Apa ya, Mas? Boleh itu, nggak ketangkap. Uuuuh. Jadi, kesempatan lo tuh buat menang, sedikit. Bawel, loh. Ya, ya. Rapes. Jadi, keputusannya gue yang menang, kan? Adil, ya. Gue yang menang. Ya, makan tuh duit mata pencarian lo tuh. Tentara mentira. Emang ini pencarian gue. Oke. Bu. 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 Bu, buka bu. 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 Ya, nak. Sebentar. Mama banget, sih. Demalam, ya. Kamu kok pulang sekolahnya malam begini dari mana, sih? Bawa lah Masih mana? Masih, apa nih? Kamu ambil aja di belakang Ibu ngantuk Ambilin dong, Bu, capek nih Burhan Kamu kan udah besar Masa makan aja harus diambilin Udah, udah, ambil, ambil, ambil Minumnya mana? Mau ngebakar lidah saya, ha? Mau ngebakar Tapi air itu hangat Tidak panas Hangat apa? Coba-coba minum Dimana sih? Mau rebus saya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Oh, gue bilang juga apa, Di? Ini yang dibilang namanya rejeki gak kemane. Gak kemane kan? Kantong deh. Buruan. Tau seberabil. Terima kasih. Terima kasih. Asyik lu. Nah, Di. Ini dompet. Kita masukin ke tas nyalan. Jadi kan dia yang kena batunya kan? Kata orang, lempar tangan sembunyi batu. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, lempar-lemparan lah, Di. Ya kan? Gak kemane kan? Gak kemane kan? Gak udah kenyang. Gak udah nyarap di rumah. Lu kemana ke? Pergi ke? Ke hutan ke? Ke laut ke? Yang penting bikin halipi ke laguan kita yang nyolong. Oh, iya, iya, iya. Hei! Makan gue mau ngajak-ngajak sih. Ging kaget aja lu. Kirain siap ya. Lu dimakan belum? Tadi gue tuh nyungguin lu dari tadi. Gak kira lama yaudah gue makan duluan. Jadi lu mau narkir gue? Bawel deh. Makan tinggal makan. Pesan tuh ada somai, ada bakso. Iya, iya. Pak, hidupnya deh satu ya. Hah, dompet gue hilang lagi. Nampak, dompet gue juga hilang. Loh, kok sama? Wah, kok bisa hilang? Ada maling, Mas Sukas. Mana duit itu buat bayar buku lagi? Sama, gue juga buat bayar buku. Ada apaan nih, Wih? Dompet gue hilang, Han. Dompet lo hilang? Dompet lo hilang. Lo tuh mesti cepet-cepet lapor ke kepala sekolah. Iya, mendingan lo buru-buru laporin. Siapa tau pelakunya bukan orang jauh. Iya, gue juga ya, Sak. Yuk kita lapor aja ke kepala sekolah. Yuk. Lapor tuh cepet. Gila, gue nge-nge-nge-nge. Masa bisa hilang di pengolahan? Maaf, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi? Ada apa? Pak, kami mau lapor. Uang kami hilang di kelas. Uang kalian hilang di kelas? Apa kalian yakin uang kalian itu hilangnya di kelas? Yakin, Pak. Soalnya uang yang saya taruh dalam dompet, saya masukkan dalam tas. Dan uang itu untuk membayar buku-buku diktat, Pak. Kok bisa? Kalau begitu, kita sekarang ke kelas untuk memeriksa rekan-rekan kalian. Wah, seperti yang malik. Malik-malik banget. Malik-malik. Ketua kelasnya mana? Saya, Pak. Periksa semua tas yang ada di ruangan ini. Baik, Pak. Ya, kembangkan tasnya semua. Nah. 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 Terima kasih. Pak, dompet saya ada di sini, Pak. Gue nggak nyangka ya. Ternyata lo tuh pencuri juga. Saya... Apa? Jelas-jelas dompet gue ini ada di tas lo. Jangan-jangan dompet rosa juga ada di sini lagi. Jangan-jangan dompet rosa ada di sini juga. Rosa! Udah meremaling lo ya! Sekarang lo ngaku, lo kemanain uang gue? Lu tuh ya... Stop! Jangan main hakim sendiri. Kalian bertiga sekarang. Ikut saya ke ruangan. Permaling! Salamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak orang Arab aja lo pake salam. Salam itu artinya selamat, Tuhan. Itu sama saja saya menolakan kamu selamat. Apa salahnya? Eh, gue nggak butuh doa. Lagi pula, ngapain sirus ini? Saya mau ngundang kamu. Ke mana? Ke masjid. Lah? Ke masjid. Lo udah gila yuk ya? Otak lo taruh di mana sih? Habis silakan lo ya? Ngapain ke masjid? Emang gue bisa dapet duit di masjid? Gue bisa kaya di masjid. Lo yang adik-adik aja lo kalau ngomong lo suka aneh. Burhan, coba kamu datang ke masjid sekali aja. Kita berencana mau buat remaja masjid. Ya, siapa tahu, lo bisa gabung sama kita. Enggak. Ntar malam gue sibuk. Ada pertandingan bola. Sekali aja, Burhan. Pertandingan bola tiap malam kan ada. Eh, yuk. Sekali gue bilang enggak, enggak ya. Lagi pula, gue udah masang taruhan buat tim favorit gue. Dan kali ini gue yakin pasti menang. Jadi lo taruhan buat pertandingan bola itu? Taruhan sama aja dengan judi, Burhan. Dan kalau lo menang, sama aja lo makan uang haram. Dan itu nggak berkah. Lo udah kayak ustadz aja lo ceramah-ceramain gue lo. Bawa-bawa haram segala. Gila lo ya? Emang iya, Burhan. Judi itu dosa. Nggak mau gue, nggak mau. Lagi pula gue belum kenalan sama namen dosa. Assalamualaikum. Yaikum. Aneh lo. Gobrol aku biasa main di kampung kali ya. Kayak gitu aja nggak bisa. Menang lagi? Menang lagi. Lo berisik sih lo tim gue kalah deh ya. Nggak bisa main tuh jadinya. Mana bisa. Pemainan tuh kalah. Gara-gara teriakan gue. Jelas-jelas. Pemainan tuh disana. Gue tuh disini. Bawil lo ya kayak nenek-nenek tuh nggak mulut lo. Gini dia dulu lah. Sekarang, gue yang menang. Tapi, lo tuh belum bayar uang taroannya. Bayar apaan? Lo mulut lo kayak cewek sih. Bayar-bayar. Nggak nggak aku bayar. Kalah tim gue gagal mulut lo tuh. Lo tuh kalah. Jadi, lo harus bayar uang taroannya. Mau gue bayar lo? Mau gue bayar? Nih, gue bayar nih. Lo rasain tuh. Makanya mulut tuh jangan kecewek. Makan tuh. Berset. Udah nggak mau bayar. Bonyokin muka gue lagi. Gimana sih temen lo? Ya, itu kan temen gue, bukan gue. Gue kan nggak bayar. Bu. Ibu. 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 Lama lah. Kamu setiap hari pulang malam. Kamu kan masih sekolah. Itu nggak bagus. Bu, kenapa sih selalu cerewet? Ibu bukan cerewet. Ibu hanya khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Udah, jangan koceng mulu. Kayak burung beok tau nggak lama-lama koceng mulu. Serebootnya, bosnya. Yeay. Cepat, cepat. Lu ngapain malam-lamam disini, Dik? Gue mau ngajakin lo senang-senang. Ngapain? Gue sepake nanya. Udah lu ikut gue ya. Udah lu ikut aja ya. Kur'an. Kemana lagi sih? Kur'an. Kur'an. Astagfirullahaladzim. Mau pergi kemana lagi anak itu? Kita mau kemana nih? Ya senang-senang lah. Temen-temen gue pada ngajakin main poker. Ya, aku tuh mau punya duit. Ya nanti kita cari. Cari kemana? Ya saya ketemunya lah. Men, ternyata kita nggak perlu jauh-jauh buat nyari duit. Maksud lo? Di sini juga sudah ada. Men, lo gantin posisi gue di depan. Gue mau minta duit lo sama mereka. Duit. Malam, Mbak. Lagi pada mau pulang ya, Mbak? Mbak, saya nanya loh. Kok nggak dijawab? Budak ya, Mbak? Mbak, jangan takut. Saya bukan orang jahat. Saya cuma mau minta tolong dikit. Motor saya mogok, Mbak. Bensinnya habis. Kalau bisa saya minta uang barang 5 ribu, kok nggak 10 ribu? Mbak, Mbak, Mbak. Lebih baik saya minta dengan cara baik-baik atau dengan cara kasar. Mbak, tinggal pilih. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak. Oh, Jambret! Wih, Dik! Gila, aku baru tau gue. Ternyata lu parah juga ya? Sama aja, Kale. Nah, lu kan nyolong di kelas. Eh, enak aja. Barangin lu, gua mah cuma nyolong, lu dia jambret. Aduh. Duh, apaan? Pak Iju, gua udah mabuk nih. Gila, lu ya. Lu baru minum dikit udah mabuk. Mendingan lu minum lagi. Minum juga, lu. Pulang, yuk. Yah, pulang. Katanya mau ngajakin main. Gimana sih? Men, tenang. Besok gua bakalan balik lagi. Gua bakalan bawa duit yang banyak. Nih, si Burhan. Malang gua suruh dia nyolong lagi di kelas, ya? Yoi, Coy. Gua bakalan dulu, Coy. Gila, gaaan! Gila, gaaan! Gila, gaaan! Gila, jagaan! ​​ Terima kasih telah menonton 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 Kira-kira dong bu kalau mau pinjam uang Dari mana uang 40 juta itu Kalaupun ada Saya tidak akan meminjamkannya pada ibu Karena dari mana ibu bisa membayarnya Maaf bu Kira-kira Ibu bisa pinjamkan saya berapa Tidak sesen pun Karena Berapapun saya pinjamkan kepada ibu Ibu tidak sanggup buat membayar kepada saya Lagian ibu ini Anak kayak begitu kok masih aja diobatin Yang kerjaannya cuma bisa bikin onar satu kampung Mendingan Dia mati aja Daripada dia bikin repot Maaf Saya masih banyak kerja Mohon maaf ya Saya gak bisa ngasih pinjaman Saya juga lalu dari-lalu keperluan Mohon maaf Benar Terima kasih Apa? Mempinjam duit? Hari gini mempinjam duit Enggak ada-enggak ada Cari tempat lain aja Gimana kabar lo Han? Yang lo lihat Enggak ada perkembangan Yang kata dokter gue juga bakal lupuh Lu bakalan lumpuh Terus kapan dioperasinya Han? Gak tau Tergantung nyotap gue dapet duitnya apa enggak Terus kalau gak dapet gimana Han? Ya gue bakal lumpuh Henti Keles Udah sekarang kita lebih baik putus 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 gimana Han? Ya putus hubungan kita Lo bebas bisa cari coman aja Han Untuk kenapa sih? Dia gak putusin gue Han Orang tua gue udah nyiapin pertunangan kita Kenapa gak putusin gue secepat ini Han? Alah Gue usah banyak balik sebasi deh Nyokap lo juga suka kan Kalau kita putus Lagipun kalau kita nikah Lo bakal nyakitin gue kan? Lebih baik kita putus Masya Allah Belum maaf Pak Apa lo udah berasak buruk Sama gue dan keluarga gue? Untuk gak boleh Han Berasak buruk sama Allah Allah terpasingkat di jalanan terbaik untuk kita Han? Eh Diam Jangan pernah bawa nama Allah depan gue Gue gak percaya sama nama Allah Dan sekarang lo pergi Eh pergi, 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 pergi Jangan pernah bawa nama Allah Pergi 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 Kalau memang ibu belum mendapatkan biaya untuk operasi anak ibu Saya sarankan Anak ibu dibawa pulang saja dulu Tanpa operasi Kami tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi Lagi pula Semakin lama anak ibu berada di rumah sakit Biaya yang harus ibu keluarkan juga semakin membengkak Mau dibawa kemana Burhan? Mau saya bawa pulang Emang gak jadi dioperasi? Belum ada biayanya Iya Kalau mau sembuh aja harus ngeluarin duit banyak Gimana orang miskin bisa sembuh? Udah Biar saya mati aja Mari susten Bu Bu Saya udah gak tahan hidup kayak gini ibu Saya mendingan mati Sabar Nanti kalau ibu ada uang Kamu operasi Insya Allah Kalau udah dioperasi Kamu bisa jalan lagi Iya Iya Tapi kapan ibu dapat duit? Kapan? Ibu juga gak tahu Kita harus berdoa pada Allah Supaya Allah memberi rejeki kepada kita Wah itu lagi itu lagi Selalu Allah 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 Mana mungkin dia mau ngasih duit sama saya bu Gak mungkin Dia juga pasti benci sama saya Astagfirullahaladzim Kamu jangan bicara seperti itu Tidak baik berburuk sangka pada Allah Allah mencintai semua umatnya Apalagi yang selalu berdoa Bohong Bohong Allah itu gak mungkin cinta sama saya Kalau Allah cinta sama saya Dia gak mungkin buat saya jadi seperti ini Menderita Bagi saya Allah itu gak ada Gak ada Assalamuala Singin Ibu 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 Selamat Ibu 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 Tolong Naburan kabarnya gimana Sudah sebut Masih seperti itu saja Ya bang Kurang sih Kurang sih belum ada Sudah sama kemarin bu Insya Allah Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Kasian ya bu Juju Sudah hidup menjanda Eh Harus ngurusin anaknya yang sakit Saya jadi gak tega ngeliatnya Saya hantar ini Kurang 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 Kamu kenapa Jangan tinggalkan ibu Bapak-bapak Mari segera kita mandikan jenajahnya Supaya segera kita kuburkan Sampai jumpa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Kuburannya dimana Tau bingung Tenggara sana kali Gimana sih Badi coba yuk Badi ke sana Eh Mana Betari kok gak nyampe-nyampe sih Iya Iya Perasaan tadi Arahnya kesini Kamu gimana sih Penunjuk jalan kok linglung Gimana ya Aduh Nah itu dia Mas Kok lama amat sih Kalinya Masa kerja dari tadi Ngekelar-kelar Siapa yang kerja dari tadi Orang kita baru kerja setengah jam yang lalu Lagian Baru senajah meninggal Udah dibawa ke kuburan Emang gak dimandikan dulu apa itu jenajah Meninggal barusan Siapa yang meninggal barusan Ini bukan jenajah Paji Wahyu Paji Wahyu Paji Wahyu yang mana Paji Wahyu Pak Mijen Emangnya Ini jenajah siapa sih Ini jenajahnya si Burhan Hah Burhan Kalau begitu kalian salah Lubang ini Udah disiapkan untuk jenajah Paji Wahyu Yang baru selagi meninggal pagi Coba aja lihat di sebelah sana Tadi pagi sih Udah ada galian lubang yang baru Mas ya mas ya Oh 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 ya Alhamdulillah 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 Mas, ini kuburan agak diperlebar agar jenajah bisa dikuburkan dengan baik Terima kasih Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama membacakan doa untuk Al-Mahrum ini agar diterima risiko Allah SWT Rabbana atina fi dunia hashanah Wa fil akhirati hashanah Wa kina azab benar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamuala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih